Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian Jadi pada video kali ini kembali lagi admin tidak henti-hentinya mengupdate informasi terbaru ya Seputar P3K Guru di tahun 2023 Yang mana disini selamat ya 100% SK di tangan Kabar gembira untuk guru honorer P1, P2, dan P3 Pangkatan dipercepat ya 3 skema penuntasan P1 tanpa formasi di P3K 2023 Mas Menteri Nadi Makarim sangatlah luar biasa Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi Seputar P3K Guru dan info guru dan tunjangan Baik disini ada beberapa informasi ya dalam satu video yang kami kemas ya Sedemikian rupa Yang pertama itu info terkait pengangkatan ya untuk P1, P2, dan P3 yang mendapatkan penempatan Dan 3 skema penuntasan P1 tanpa formasi di P3K 2023 Berarti ada dua ya materi yang akan kita bahas pada hari ini ya Oke tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu ya Kita langsung saja tutup poin ya ke informasinya Jadi disini Bapak Ibu perlu memahami ya Sebelumnya kita lanjut untuk hari ini Bapak Ibu maksimalkan waktu ya terakhir hari ini untuk pendaftaran serentak Calon guru penggerak CGP dan calon pengajar praktik CPP Program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dan 10 Jadi Bapak Ibu segera selesaikan pendaftaran Anda Sebelum 10 Januari 2023 pukul 11.59 waktu Indonesia Barat Artinya hampir ya pukul 12 lah tertutup Bapak Ibu ya hari ini Ini kan sudah tanggal 10 Januari ya 2023 Jadi Bapak Ibu yang mendaftar guru penggerak dan belum menyelesaikan semua tugasnya Misalkan esai dengan dokumennya Segera hari ini lakukan pengiriman data Bapak Ibu ya Lakukan pengiriman berkas agar nantinya Bapak Ibu bisa diverifikasi Untuk masuk nominasi calon guru penggerak angkatan 9 dan 10 Untuk calon guru penggerak dan calon pengajar praktik Seperti itu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Dan ini adalah merupakan program resmi dari Kemendik Butrustek Dan menurut admin pribadi sangat rugi rasanya Apabila rekan-rekan guru yang memenuhi syarat untuk ikut di calon guru Penggerak CGP atau CPP Membuang peluang emas ini untuk mendaftar program guru penggerak Kedepannya pasti akan banyak manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Mendaftar guru penggerak dan calon pengajar praktik Seperti itu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan cermati Oke kita lanjut lagi Nah disini Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan P3K guru di tahun 2023 Terutama yang sudah mendapatkan penempatan Itu sepertinya dipercepat Bapak Ibu ya Kalau kita lihat sekarang sudah tanggal 10 Januari Bapak Ibu Berarti kurang dari satu bulan lagi ya Akan ada pengumuman hasil seleksi ya Untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum Yang akan diumumkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 Jadi Bapak Ibu silakan fokus untuk mengecek akun SSCASN nya Nah nantinya itu akan ada pengumuman final tanggal 20 sampai 21 Februari 2023 Dan pemberkasan itu dimulai 22 Februari Sampai usul penetapan NIP sampai tanggal 31 Maret 2023 Nah jadi ini terkait dengan percepatan ya Pengangkatan P1, P2 dan P3 Yang mana jadwal ini resmi dari pansel nas pastinya Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Kemudian kita lanjut lagi disini Bapak Ibu kuriantor hormat Bahwasannya ada beberapa informasi ya Percepatan penempatan bagi P1 Yang sudah mendapatkan penempatan Dan P2, P3 yang sudah observasi di 2022 Nah disini dikatakan ya P1 yang memperoleh penempatan Tetapi belum melakukan resum di tahun 2022 Akan mendapatkan kesempatan di tahun 2023 Bapak Ibu Jadi bagi rekan-rekan guru yang sebenarnya ada kebutuhannya Dan sudah mendapatkan penempatan Tetapi belum resum kemarin karena kehabisan waktu Maka nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan kedua Untuk resum di tahun 2023 Nah kemudian yang paling dinantikan Terkait dengan pengumuman lokasi sekolah penempatan Sebenarnya itu dimulai dari pengumuman kelulusan yang kami sampaikan tadi Yaitu 2 sampai 3 Februari 2023 Kemudian untuk pengisian daftar riwayat hidup Dan nomor induk P3K itu kalau sesuai jadwal Tanggal 22 sampai 13 Maret 2023 Nah kalau kita perhatikan Ini sudah bulan Januari Berarti memang ada percepatan pengangkatan Bapak Ibu ya Untuk P1, P2, P3 yang nantinya mendapatkan sekolah penempatan Atau lolos menjadi ASN di tahun 2022 Penempatannya nanti otomatis di tahun 2023 Seperti itu ya Kemudian kita lanjut lagi sedikit Bapak Ibu guru yang terhormat Di sini untuk usul penetapan NIP P3K Itu terjadi pada tanggal 7 Bapak Ibu ya 7 sampai 31 Maret 2023 Dan berarti kalau kita memprediksi sedikit Berarti SK itu sekitar April 2023 Ya April, Mejuni lah Ini cuma kita ambil prediksi saja Tapi kalau memang usul penetapan NIP-nya itu Betul-betul itu sekitaran tanggal 7 Sampai 31 Maret 2023 Nah kemudian poin 5 Berkaitan dengan poin 1 Penempatan sekolah ada penyesuaian update Daripada data Excel Kemudian terkait dengan gaji ke-13 dan THR Perlu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan Terkait gaji ke-13 dan THR Yang insya Allah teragendakan di bulan Januari ini Bapak Ibu ya Amin ya mudah-mudahan Untuk gaji ke-13 dan THR itu Secepatnya dibayarkan ya Minimal di bulan 3 lah sebenarnya Bapak Ibu ya Mudah-mudahan bulan 3-4 ya Oke Kemudian kita lanjut lagi disini Usul penetapan NIP ya Ini sudah ya Ini sudah tadi Kita lanjut lagi Nah sedangkan bagaimana dengan P1 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 Itu nantinya Januari Bapak Ibu ya Januari berarti bulan ini memang Kemendik Putri Stek itu menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah Kemudian nantinya di bulan Februari Maret ya 2023 adalah masa di mana pemerintah daerah mempertimbangkan dan mengusulkan formasi Kemudian bulan April Mei 2023 adalah masa di mana pengadaan ASN guru P3K dibuka Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira bagi P1 yang belum penempatan Bahwasannya nanti untuk pengajuan formasi Itu sudah resmi batas waktunya yang diberikan Kemendik kepada Pemda Itu sampai dengan bulan Maret Dan sudah terjawab Apabila misalkan Pemda tidak mau mengajukan formasi sampai dengan batas waktu di bulan Maret 2023 Maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut Sehingga otomatis P1 tanpa formasi ada jaminan akan mendapatkan formasi ya Seperti itu Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat Di sini ini yang paling penting juga ya Bapak Ibu ketahui Bahwasannya Di tahun 2023 Bapak Ibu Kemendik Putri Stek itu telah menghitung kebutuhan guru ya Jadi ada sekitar 662.919 guru P3K Bapak Ibu ya Ini adalah jumlah formasi nantinya Atau kebutuhan guru yang dicoba dipenuhi oleh Kemendik Putri Stek Jadi ada sekitar 662.919 guru P3K Jadi skemanya nanti Di sini yang tiga ini Bapak Ibu ya Skema P3K 2023 Misalkan pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan Maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K Undang-undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur Bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K Tidak bisa digunakan untuk hal lain DAU untuk gaji P3K ditranspor setelah pemerintah daerah Melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang diangkat Jadi ini adalah tiga skema terbaru Yang akan diterapkan Kemendik Putri Stek di tahun ini Atau diseleksi P3K 2023 Ini tentunya menjadi kabar yang sangat menarik ya Bapak Ibu Mudah-mudahan saja dengan tiga kebijakan ini P1 tanpa formasi itu bisa diakomodir di tahun ini Bapak Ibu ya Kemudian kita lanjut lagi Di sini dikatakan bahwasannya Mas Nadiem targetkan pengangkatan P3K Dari guru honorer Tuntas 2023 Di sini katakan Mendik Putri Stek Nadi Makari Menargetkan pengangkatan P3K dari guru honorer Tuntas tahun depan Dengan demikian Guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 Itu sangat berpeluang besar Wow mantap ya Itu sangat berpeluang besar ya Mudah-mudahan direalisasikan ya Menurut pelaksana tugas PLT Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Mas Nadiem Sapan Akrab Nadi Makari Menginginkan Bapak Ibu ya Agar pengangkatan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja dari guru honorer Itu dituntaskan di tahun 2023 Bapak Ibu ya Itu dituntaskan di tahun 2023 Seperti itu Artinya guru honorer termasuk lulus PG Hasil seleksi P3K 2021 Akan tetap diperjuangkan Mendapatkan kebijakan khusus Dalam pengangkatan P3K Tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku Nah mudah-mudahan saja ya Ini kita tetap harapkan realisasinya Bapak Ibu ya Di satu sisi disini dikatakan Usulan formasi P3K 2023 Harus masuk Maret ya Jadi ada deadline dari Kemendikbud Bahwa usulan formasi itu harus masuk Maret ya Nah disini dikatakan Para kepala daerah diminta Segera memasukkan usulan formasi P3K 2023 Pemerintah pun memberikan tenggak waktu Sampai Maret Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makari mengatakan Ada tiga kebijakan Yang akan ditempu pemerintah Dalam perkurutan P3K Salah satunya jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi P3K Sesuai kebutuhan Maka pemerintah pusat yang akan melengkapi Formasi tersebut Nah seperti itu ya Ini jaminan ya Sebenarnya terkait dengan ketersediaan formasi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh